Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil resume dari paper Comparative Analysis of Different Technique for Spatial Interpolation of Linefall Data to Create a Serially Complete Monthly Time Series of Recipitation for Silex C. C. Kili Aitale. Jadi, latar belakang dari penelitian yang di paper ini adalah yang pertama merupakan ketersediaan sumber data curah hujan dan iklim yang baik secara temporal maupun spasial itu merupakan syarat dasar untuk memodelkan berbagai proses hidrologi dan lingkungan. Akan tetapi dalam pengukurannya variable hidrologi misalnya curah hujan, suhu, aliran sungai, dan sebagainya dapat mengalami kesalahan sistematis baik berupa missing data atau data yang hilang. Di antara semua model interpolasi yang digunakan untuk rekonstruksi data yang hilang, metode yang paling umum digunakan adalah metode ITW atau inverse distance weighting. akan tetapi faktanya keberhasilan dalam metode ITW ini tergantung pada keberadaan autokorelasi spasial yang positif. Karena data dari lokasi yang berdekatan satu sama lain di luar angkasa lebih cenderung serupa daripada data dari lokasi yang jauh. Tujuan penelitian di paper tersebut adalah untuk membandingkan beberapa metode rekonstruksi data curah hujan yang hilang melalui prosedur validasi untuk mendapatkan metode terbaik dengan parameter bias yang lebih rendah dan dengan akurasi yang lebih besar. Studi kasus dari penelitian tersebut yaitu menggunakan data curah hujan di Sicilia, Italia yang merupakan pulau terbesar di Laut Mediterania dengan curah hujan rata-rata sekitar 755 mili meter. Data ini didapatkan dari periode 1921 hingga 2004. Biasanya di bulan Juli hingga Agustus tidak ada hujan karena di sana musim panas sehingga rata-ratanya menjadi 400 mili meter di bagian tenggara dan 1.300 di bagian timur laut. berikut petai dari studi kasus dan data dem. Berikut merupakan tabel dari data kumpulan curah hujan di mana yang biru ini adalah data ketika musim penghujan sedangkan yang merah ini merupakan data ketika musim panas atau musim kemarau. Data bulanan dan tahunan dari kumpulan data curah hujan ini didapatkan selama dari Januari 1921 hingga Desember 2004. Untuk data ketinggiannya menggunakan digital elevation model dari seluruh sisi lia yang memiliki resolusi horizontal 100 meter. Untuk metode yang pertama menggunakan univariate interpolator ada tiga metode yang digunakan, yang pertama RBF, ITW, dan OKA. RBF atau singkatan dari radial basis function. di sini radial basis function yang digunakan adalah dengan width thin plate spline. Interpolasi basis radial ini digunakan, mirip dengan yang digunakan dengan interpolasi geostastik. Varian paling sederhana dari metode ini tidak menggunakan parameter smoothing. jadi varian ini dapat dilihat sebagai fungsi jarak linear. Persamaannya adalah sebagai berikut di mana adalah fungsi radial sedangkan rho jarak radial dari titik yang akan dicari ke titik data terdekat. kemudian C adalah parameter smoothing. Yang kedua adalah IDW atau inverse distance weighting. Di sini curah hujan dapat diperkirakan sebagai kombinasi linear dari beberapa pengamatan sekitarnya dengan bobot yang berbanding terbaik dengan jarak kwadran antar pengamat. Ide dasar dari metode IDW. Ini adalah pengamatan yang dekat satu sama lain di lapangan cenderung lebih mirip daripada pengamatan yang berjauhan. Itu menurut Tobler 1970. Oleh karena itu, pengamatan yang lebih dekat ke titik XO atau titik yang dicari menerima beban yang lebih besar. Metode interpolasi ini membutuhkan pilihan eksponen R dan radius pencarian R atau sebagai alternatif jumlah minimum yaitu titik yang diperlukan untuk melakukan interpolasi. Yang ketiga adalah OCA atau ordinary clicking menurut materialan iksat dan lainnya. Ini merupakan geostatistical interpolator. Ini digunakan untuk mengukur ketidaksamaan antara observasi dan untuk menilai bobot. Di OCA sendiri terdapat dua tahap, yaitu adalah perhitungan semivariogram dihitung sebagai setengah dari rata-rata kuadrat antara komponen pasangan data. Semivariogram ini merupakan fungsi jarak dan arah dan relatif lebih mudah diperoleh jika bidang memiliki isotropi. Isotropi itu merupakan daerah yang memiliki keseragaman atau memiliki sifat yang sama yang hanya bergantung pada jaraknya saja, tidak pada arahnya. Yang kedua, tahap selanjutnya adalah piting semivariogram menggunakan beberapa jenis fungsi yang disebut teoretikal semivariogram. Ini memberikan korelasi pada korelasi spasial pada bidang curah hujan yang dianalisa yang digunakan untuk menentukan bobotnya. Selanjutnya, untuk metode yang kedua adalah Elevation Aided Interpolator. Di sini menggunakan empat metode yaitu LR, GWR, ANN, dan RK. Yang pertama LR adalah Linear Regression. Metode ini terdiri dari perkiraan curah hujan sebagai fungsi ketinggian dengan persamaan sebagai berikut di mana koefisien alpha dan beta dapat diestimasi menggunakan metode kuadratur kecil. Metode ini terdapat dua metode yang sering digunakan dalam Linear Regression. Yang pertama adalah Ordinary Lease Square atau OLS. Yang pertama adalah Robust Regression Method. Yang kedua adalah GWR, yaitu Geographically Wakeded Regression. Mempertimbangkan dari koefisien alpha dan beta di Linear Regression sebelumnya. Dalam kasus orografik, yaitu hujan di daerah pegunungan yang pastinya berbeda dengan ketika di tataran rendah, maka dianggap Regression Linear itu kurang cocok. Sehingga dimunculkanlah metode ini untuk mendapatkan koefisien alpha dan beta yang bervariasi sebagai fungsi kontinu. GWR sendiri terdapat dua pendekatan, yaitu GWR with fixed spatial kernel dan GWR with adaptive spatial kernel. Di penelitian ini, menggunakan GWR with adaptive spatial kernel. Biasanya untuk GWR with fixed kernel itu ada beberapa masalah yang muncul, yaitu beberapa titik untuk data yang jarang, itu model lokalnya akan dikalibrasi pada beberapa titik, sehingga estimasi parameternya memiliki standar error yang lebih besar, dan permukaan yang dihasilkan kurang bagus. akan tetapi hal tersebut bisa direduksi oleh GWR with adaptive spatial kernel. Yang metode ketiga adalah ANN atau jaringan syarat tiruan. Untuk penelitian ini menggunakan multilayer perceptron, MLP, di mana di model ini digunakan untuk memperkirakan curah hujan yang hilang menggunakan informasi ketinggian terdiri dari tiga layer. Yang pertama input layer, di mana jumlah neuronnya sama dengan jumlah input variable, sedangkan hidden layer di sini adalah tempat untuk membuat kombinasi linier dari input dan mengubahnya untuk mengubahnya melalui fungsi yang umumnya non-linear. Layer yang ketiga adalah output, di mana respon perceptron di sini ada, dan jumlah neuronnya sama dengan jumlah variable dependent outputnya. yang terakhir adalah RK atau residual creaking. RK sendiri berasal dari salah satu metode, berasal dari residual, korelasi spasial dari residual yang berasal dari salah satu metode EAI, seperti LL, LR, GWR, dan ANN. Dapat diperhitungkan dengan menggunakan alogaritma geostatik yang disebut sebagai residual creaking. Dalam hal ini, metode EAI, baik itu LR, GWR, dan ANN, mengestimasi data curah hujan, kemudian diinterpolasi residualnya menggunakan metode ordinary creaking atau K. Biasanya pendekatan RK banyak digunakan untuk memetakan variable iklim. untuk evaluasi evaluation of different algorithm, beberapa parameter yang digunakan untuk mengukur hubungan statistik antara perkiraan nilai curah hujan yang sebenarnya dengan curah hujan perkiraan. di sini menggunakan lima macam indeks yang pertama MSE atau Min Square Error dari prediksi yang mengukur selisih kuadrat terlata antara curah hujan yang sebenarnya dan perkiraan di titik validasi. Kemudian ada MBE atau Min Bias Error, MIE, Min Absolute Error, SMSE, Scale Min Square Error, dari prediksi yang mengukur perbedaan kuadrat rata-rata antara curah hujan observasi dan estimasi dibagi dengan curah hujan observasi pada titik tersebut. Untuk SMSE ini hanya digunakan pada analisa bulanan. Yang terakhir adalah sisi yaitu Linear Coloration Coefficient. Untuk hasil analisa, yang pertama adalah untuk analisa tahunan, yang pertama untuk univariate method, metode RBF. Di RBF sendiri, untuk N12 dan N15 itu nilainya turun atau lebih jelek daripada N yang lainnya. Sedangkan nilai terbaiknya berada di N sama dengan 40. yang kedua, univariate method untuk metode IDW di mana hasil terbaiknya itu adalah ketika R sama dengan 3 dan nilai number of points-nya adalah 5. untuk univariate method, untuk univariate method, metode OK, di sini metode OK adalah berdasarkan paper dibandingkan dengan univariate method yang lainnya merupakan metode yang paling baik karena nilai RM error dan nilai koefisien korelasinya itu sama dengan RBF dan nilai MBE-nya itu sama dengan IDW. Selanjutnya, untuk metode EAI, di metode EAI untuk linear regression itu disarankan untuk menggunakan yang robust regression method atau ROB karena menurut di paper ini adalah untuk menghindari pengaruh outlier pada estimasi curah hujan. Sedangkan untuk metode GWR hasil terbaik adalah ketika N sama dengan 15. Untuk metode A and N hasil terbaik itu ketika input layer-nya 3, kemudian header layer-nya 8, dan output-nya adalah 1 dengan susunan 381. Sedangkan untuk RK, nilai RMS dan koefisien korelasi terbaik itu ada di linear regression RK dengan linear regression ROB. Sedangkan nilai MBE terbaik itu berada di RK dengan ANN MLP 341. Untuk unvariate method yang paling baik adalah RBF. Namun dari semua pengukuran unvariate method itu sangat bias dan memberikan nilai estimasi pada memberikan nilai estimasi berlebih pada nilai Z-nya. Untuk meningkatkan hasil indeks MBE perlu dilakukan peralian ke metode EAI dengan menggunakan atau mempertimbangkan data elevasi. Metode yang terbaik itu adalah RK, khususnya adalah RK linear regression yang memberikan nilai RMS rendah dan nilai koefisien korelasi tertinggi sedangkan nilai MBE-nya dapat diterima. yang kedua ada juga RK ANN dengan kombinasi MLP 341 yang memberikan nilai RMS dan koefisien korelasi dapat diterima setan nilai MBE terendah. Berikut hasil peta curah hujan yang dihasilkan dengan metode RK LR linear regression robust regression method. hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk analisa bulanan untuk nilai MSE itu didominasi oleh yang terbaik didominasi oleh RK LR kecuali pada bulan Juni dan bulan Oktober di bulan Juni hasil terbaik diberikan oleh metode GWR dan bulan Oktober di hasilkan oleh metode RK ANN sedangkan untuk RMS errornya sama dengan MS E tadi yang terbaik itu RK LR dan selain bulan Juni dan Oktober untuk nilai MBE ini didominasi oleh RK dengan robust regression method nilai MAE yaitu mean absolute errornya ini juga didominasi oleh RK LR atau linear regression kecuali bulan Juni dan September Oktober Untuk SMRS error yaitu scale mean square square error ini juga didominasi oleh RK kecuali di bulan Juli dan Agustus hal ini dipengaruhi karena pada bulan itu nilai curah hujannya yang rendah karena pada waktu itu adalah puncaknya musim panas atau musim kemarau untuk kesimpulannya jadi tujuan dari studi ini adalah untuk membandingkan berbagai metode pengolahan berdasarkan interpolasi spasial untuk memperkirakan data pengamatan curah hujan yang hilang diantara anivariate metode kinerja yang terbaik diperoleh dengan metode ordinary cooking atau OCA penggunaan data elevasi meningkatkan kinerja metode EAI hal ini menunjukkan bahwa untuk wilayah yang memiliki ciri morfologi yang sangat kompleks seperti disipul sangat penting untuk memperhitungkan informasi ketinggian untuk melakukan perkiraan curah hujan yang lebih efektif secara keseluruhan hasil terbaik telah dicapai melalui penerapan kombinasi metode deterministik EAI dan metode geostatik yaitu residual cooking of linear robust regression atau RK ROV dan sebagai alternatifnya bisa menggunakan artificial neural network atau ANN terakhir penelitian ini telah menunjukkan bahwa melalui interpolasi spasial yang digunakan dengan metode terbaik proses rekonstruksi data dapat dilakukan baik pada curah hujan tahunan maupun dalam curah hujan bulanan baik sekian presentasi dari saya ramadinya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati